Khorasma dihitasaluhutna akkamanami inanami nahinaholongat dibagasan Kristus Yesus Tuhat Taib Pada pagi hari ini sebelum kita mengawali segala aktivitas kita Saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu Mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firmannya Yang telah ditetapkan menjadi renungan kita pada hari ini Marilah kita mempersiapkan hati kita Kasih karunia dari Allah Bapak Serta kasih setia Yesus Kristus serta persekutuan roh kudus Menyertai kita sekalian Amin Nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 Tertulis di dalam kitab kolose pasal 3 ayat 17 Beginilah firman Tuhan Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Demikian firman Tuhan Saudara kekasih Saat ini kita hidup di dalam dunia modern Bahkan dunia yang sangat modern Orang sering mengatakan bahwa saat ini Kita telah berada di era industri 4.0 Dalam dunia modern ini Manusia seperti dipaksa untuk bekerja keras Meraih sukses agar dapat dipuji oleh orang lain Kompetensi dan ambisi seolah menjadi syarat mutlak Untuk keberhasilan kita Padahal tidaklah demikian Memang kompetensi dan ambisi Dapat membawa seseorang ke puncak prestasi Namun karakterlah yang membuat ia bertahan di puncak kesuksesannya Seseorang yang bernama Paulus Minarto pernah mengatakan Karakter adalah kunci sukses jangka panjang Karakter ini dibangun berdasarkan nilai-nilai moral Alkitabiyah Yang dipegang secara kuat dan penuh komitmen Dalam kehidupan sehari-hari Dalam ilmu kepemimpinan diajarkan Bahwa karakter yang kuat Akan membuat seseorang dipercaya oleh para pengikutnya Saudaraku Melalui nats renungan hari ini Kita memperoleh satu pemahaman baru Bahwa salah satu karakter kita sebagai orang Kristen yang sangat penting Harus kita memiliki terlebih Ketika kita hidup di era modern ini Yaitu sikap mengucap syukur Apakah mengucap syukur dibicarakan dalam Alkitab? Ya tentu Bahkan jika kita mencermati dalam banyak nats-nats Alkitab Begitu banyak kita menemukan ajakan Perintah Supaya kita hidup dalam mengucap syukur Terlebih pada nats renungan kita hari ini Pada kitab kolose 3 ayat 17 ini Disana dikatakan bahwa Segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia Kepada Allah Bapak kita Sedaraku jika kita membaca perikop ini secara keseluruhan Mulai dari ayat yang pertama Kita menemukan disana bahwa Paulus sedang berbicara Mengenai gereja sebagai manusia baru Manusia baru yang dimaksud disini ialah Penyatuan komunitas baru dihadapan Allah Di dalam Yesus Kristus Dimana tidak ada orang Junani atau Yahudi Orang bersunat atau orang tak bersunat Orang barbar atau orang skit Budak atau orang merdeka Tetapi Kristus adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Demikian kita baca pada ayat 11 Ini berarti bahwa gereja dibentuk Untuk menjadi sebuah komunitas Dengan nilai-nilai yang berbeda Dari nilai-nilai dunia ini Yaitu bahwa gereja itu Adalah suatu komunitas manusia baru Yang telah diperbaharui di dalam Yesus Kristus Dan berjalan mengikut Yesus Kristus Identitas kita Identitas kita dari komunitas sebagai pengikut Kristus Tidak lagi ditentukan oleh status sosial Ekonomi Ras Melainkan ditentukan oleh nilai-nilai yang didasarkan pada pribadi dan karya Yesus Kristus itu sendiri Salah satu nilai moral Alkitab yang dikehendaki oleh Yesus Kristus Agar diperbuat oleh komunitas gereja Atau agar dilakukan oleh seluruh jemaat Ialah mengucap syukur Demikian Nats Renungan kita Pada hari ini Saudaraku mengucap syukur adalah Sikap jiwa kita dihadapan Allah Dimana pikiran dan perasaan kita Penuh dengan ucapan syukur Mengucap syukur berbeda dari sekedar berterima kasih Berterima kasih hanya ditujukan kepada manusia Misalnya Kita berterima kasih kepada orang tua kita Yang telah membesarkan kita Atau kepada guru kita Yang telah mendidik kita Atau bahkan berterima kasih kepada seseorang Yang kita anggap telah berjata dalam kehidupan kita Dan lain-lain Sedangkan mengucap syukur Hanya ditujukan kepada Allah saja Mengucap syukur ini tidak didapati pada manusia duniawi Sikap ini hanya didapati dalam diri setiap orang Yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Tetapi Seperti Yang akan kita lihat Sikap ini jarang kita temukan pada diri Orang-orang Kristen modern saat ini Gaya hidup modern tampaknya telah menyebabkan sikap mengucap syukur ini hilang Atau pudar dari antara orang Kristen Penyebabnya tidak lain Dan tidak bukan ialah Hilangnya relasi yang intim dengan Tuhan Karena masing-masing kita Sepertinya Hanya ingin mengejar Kesuksesan di tengah-tengah dunia ini Karena itu menjadi satu predikat tersendiri Bagi kita Sadaraku Ketika Adam dan Hawa Manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa Relasi mereka dengan Tuhan menjadi rusak Demikian juga Tentu dengan kita Tetapi kita bersyukur kepada Allah Tritunggal Oleh karya Yesus Kristus Relasi yang sempat rusak dulu Kembali dipulihkan Sebagaimana Nats Renungan pada hari minggu kemarin Kita diingatkan Bahwa dulunya kita adalah hamba-hamba dosa Tetapi kini kita telah ditebus Diselamatkan Menjadi manusia-manusia yang merdeka Tentu Tuhan mengajak kita Supaya karakter hidup kita juga Bukan lagi karakter orang-orang yang terintimidasi oleh dosa itu sendiri Tetapi karakter kita adalah karakter yang mengucap syukur Sebab kita sadar Kita telah diselamatkan Bukan lagi Sebagai hamba dosa Sama halnya seperti orang Israel dulu Tuhan telah menyelamatkan mereka Dari perbudakan Mesir Sehingga mereka telah menjadi Satu komunitas Atau bangsa Yang dipilih oleh Tuhan Dan mereka adalah umat pilihan Sadaraku yang kekasih demikian halnya Pada saat ini Kita harus selalu mengingat Kebaikan dan kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita Sehingga Rasul Paulus dulu kepada jemaat di Kolose Menekankan betapa pentingnya Mengucap syukur dan mempusatkan kehidupan mereka Pada Yesus Kristus sendiri Paulus mengatakan Segala sesuatu yang kamu lakukan Baik itu dengan perkataan Baik itu dengan perbuatan Lakukanlah semuanya itu Dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur Oleh dia Kepada Allah Bapak kita Maka demikianlah Hari ini kita harus menjalani Hari ini Pekerjaan kita Entah kita sebagai pelajar Pekerja Atau apapun yang akan kita lakukan Sepanjang hari ini Hendaknya kita melakukannya Di dalam Kepercayaan kita Bahwa Yesus lah Sumber kekuatan Bahwa Yesus lah penolong kita Bahwa Yesus adalah Kekuatan yang sempurna Di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Janganlah Sejengkal pun melangkah pada hari ini Tanpa Menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Yesus Dan apapun yang kita hadapi hari ini Kita percaya Bahwa semuanya itu dalam rangka Karya penyelamatan Allah Bapak melalui Yesus Kristus Dalam kehidupan kita Oleh sebab itu Kita harus selalu Mengucap syukur Kepada Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Nah saudaraku Bagaimana kita Dapat Berbuat Baik itu Dalam perkataan Ataupun pekerjaan kita Semuanya itu Kita lakukan Di dalam nama Tuhan Yesus Itulah Fungsinya Roh Kudus Yang telah dicurahkannya Bagi Masing-masing kita Maka hari ini Mohonlah Pertolongan Roh Kudus Untuk menuntunmu Menuntun kita Agar hari ini Dapat kita lalui Dalam tuntunannya Dan tentu Semua hidup kita Berlandaskan Pada kasih Kristus Dan kita akan Mengucap syukur Hanya Di dalam Yesus Kristus Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Ya Tuhan Engkau adalah Sumber kehidupan kami Engkau adalah Maha penolong Dalam kehidupan kami Hanya di dalam Engkau Kami akan Mampu menjalani Hari-hari Hidup kami Dengan penuh Sukat Sita Dengan demikian Kami akan Selalu Mengucap syukur Di dalam Namamu Ya Allah Hari ini Mampukanlah kami Untuk melakukan Segala sesuatu Dalam hidup ini Baik dalam Perkataan Perkataan kami Maupun Dalam perbuatan Perbuatan kami Kami dapat Melakukan Semuanya itu Di dalam Nama Tuhan Yesus Dan Kami Harus Mengucap syukur Kepadamu Ya Allah Atas segala Kebaikan Dan Penyelamatan Yang telah Tuhan Lakukan Bagi kami Dengan Pengorbananmu Di kayu salib Kami adalah Orang-orang Yang merdeka Kami adalah Orang-orang Yang telah Tuhan Bebaskan Dari penindasan Dosa Oleh karena itu Yalah hari ini Kami jalani Dengan penuh Sukacita Sebab engkau Menyertai kami Terpujilah Engkau Ya Allah Di dalam Kristus Yesus Gekal Sampai Selama-lamanya Amin